Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Kepada para sahabat Pencinta tanaman buah Tentang teknik kita melakukan Penyambungan Pada bibit tanaman Mangga Ada pun teknik yang nanti yang akan saya perlihatkan Kepada para sahabat Pencinta tanaman buah Disini nantinya itu adalah Saya akan Memperlihatkan Hasil dari penyambungan Yang saya lakukan antara menggunakan Sungkupan lilit Seperti ini dan Sungkupan berongga seperti ini Jadi nanti saya akan Memberikan pengalaman saya Kepada para sahabat Yang manakah yang lebih cepat Berhasil antara Kita melakukan penyambungan pada bibit Tanaman mangga itu dengan Cara menggunakan Sungkupan lilit seperti ini Dan menggunakan Sungkupan berongga seperti ini Kita ketahui bersama bahwa dalam kita melakukan penyambungan itu ada dua cara yang bisa kita lakukan penyungkupan yaitu antara bisa kita lakukan itu sungkupan lilit seperti ini dan sungkupan berongga seperti ini Namun di dalam kita melakukan penyungkupan itu bisa kita bandingkan nantinya yang manakah lebih cepat berhasil tumbuh dari sambungan kita dari kedua teknik yang kita lakukan Dari pengamatan yang saya lakukan pada penyambungan bibit tanaman mangga yang saya lakukan Ternyata untuk hasil yang lebih cepat berhasil dari sambungan yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan metode sungkupan lilit Ini bisa kita lihat para sahabat hasil sambungan bibit tanaman mangga yang saya lakukan dengan dua metode sungkupan yaitu antara sungkupan lilit seperti ini dan sungkupan berongga seperti ini Ini saya lakukan itu penyambungan bersamaan dan hasil yang saya peroleh itu ternyata lebih cepat tumbuh hasil sungkupan lilit dibanding dengan sungkupan berongga seperti ini Nantinya untuk lebih jelas itu saya akan memperlihatkan apakah sambungan saya ini benar-benar sudah menyatu dengan baik atau belum Namun yang saya perhatikan disini sambungan saya ini semuanya ini sudah menyatu dengan baik Hanya yang saya lihat yang lebih cepat tumbuh mata tunasnya adalah dengan metode sungkupan lilit yang saya lakukan Dibanding yang sungkupan berongga seperti ini bisa kita lihat para sahabat mata tunas dari intris ini baru mau tumbuh Untuk lebih jelas nantinya itu saya akan memperlihatkan langsung dari hasil sambungan saya ini dengan melepas dari sungkupan yang saya lakukan dengan sistem berongga ini dan Sungkupan lilit yang saya lakukan ini dan saya juga akan memperlihatkan dari sambungan saya ini apakah sudah menyatu dengan baik atau belum Baik langsung saja saya perlihatkan kepada para sahabat dari hasil yang sudah saya lakukan dari kedua metode ini Yang pertama ini saya akan buka dari sungkupan yang saya lakukan dengan sistem berongga apakah memang sudah menyatu dengan baik atau belum Dan sungkupan lilit yang saya lakukan ini dan ini saya buka dulu menggunakan silet saya akan lepas sungkupnya Dan ini saya juga akan melepas ikatan dari sambungan saya ini apakah sudah menyatu dengan baik atau belum Dan ini bisa saya perlihatkan para sahabat ternyata memang ini sambungan saya sudah menyatu ini Hanya dari mata tunas ini baru mau mata tunas ini baru mau tumbuh ini bisa saya perlihatkan lebih jelas lagi Kebetulan ini yang saya lakukan adalah metode sambungan di mana dari kedua sambungan yang saya lakukan ini sekitar tiga minggu yang lalu Dan bisa kita lihat hasil sambungan yang saya lakukan dengan metode sungkupan berongga itu Walaupun sudah menyatu disini kita lihat namun untuk mata tunasnya itu baru mau tumbuh Dan ini lagi satu saya perlihatkan dari hasil yang saya lakukan dengan metode sungkupan lilit Saya juga akan melepas dari sungkupan lilitnya ini dan ini saya perlu lebih menjelaskan lagi kepada para sahabat Untuk metode sungkupan lilit yang kita lakukan seperti ini walaupun disini kita tidak melakukan Dan pelepasan pada sungkupnya disini dia itu akan menembusin diri mata tunas dari entris mangga ini Dibanding dengan yang saya lakukan dengan metode sungkupan berongga itu Nantinya apabila mata tunas sudah tumbuh kita harus perhatikan Dari mata tunasnya kalau sudah tumbuh seperti ini wajib kita lepas karena nantinya akan menekan dari pertumbuhan mata tunas yang sudah tumbuh Dibanding yang kita lakukan dengan sistem sungkupan lilit seperti ini walaupun tanpa kita tidak melepas sungkupannya Nantinya mata tunas akan tetap tumbuh normal Ini langsung saya juga perlihatkan dari sambungan saya yang saya lakukan dengan metode sungkupan lilit ini Apakah sudah menyatu dengan baik atau belum Ini saya akan buka dari sungkupannya Sebenarnya walaupun saya tidak melepas sungkupannya ini Mata tunas itu akan tetap tumbuh namun untuk memperlihatkan lebih jelas kepada para sahabat Saya akan melepas dari sungkupan ini dan begitu pula juga dengan nanti ikatannya Ini saya iris Saya akan buka sungkupan dari sambungan saya ini yang sudah berhasil Ini bisa kita lihat para sahabat Di mana untuk dari sistem yang saya lakukan ini Saya sudah perlihatkan pada video-video saya sebelumnya Jadi disini saya cuma ingin berbagi pengalaman yang manakah Yang lebih cepat tumbuh mata tunasnya Antara kita lakukan sungkupan berongga dengan sungkupan lilit Dan ini bisa kita lihat juga para sahabat Hasil sambungan saya ini sudah juga menyatu dengan baik Ini Dan ini mata tunasnya sudah tumbuh juga dengan baik Baik sahabat pencinta tanaman Itulah kedua hasil yang sudah saya perlihatkan Antara metode sungkupan berongga dan metode sungkupan lilit Yang kita lakukan penyambungan pada bibit tanaman mangga Untuk metode yang sudah saya perlihatkan Dari kedua cara yang saya lakukan sungkupan itu Silakan sahabat lakukan Baik itu dengan sistem sambungan sisip seperti ini Maupun nantinya sahabat bisa lakukan dengan sistem sambung pucuk Jadi silakan dicoba di rumah Manakah yang lebih cepat berhasil dari Sambungan dengan metode sungkupan berongga dan metode sungkupan lilit Dan ini bisa saya perlihatkan kepada para sahabat Karena dari pengalaman yang saya dapatkan Antara kedua metode yang saya lakukan Penyambungan itu dengan menggunakan sungkupan berongga dan sungkupan lilit Ternyata memang sungkupan lilit itu lebih cepat berhasil Dan sekarang ini saya juga melakukan penyambungan itu pada bibit tanaman mangga Semua sudah saya lakukan dengan metode sungkupan lilit Ini bisa kita lihat Kebetulan ini belum lama saya lakukan penyambungan sekitar 5 hari yang lalu Dan ini juga bisa saya perlihatkan contoh bibit tanaman mangga saya yang sudah tumbuh dengan baik Dari hasil sambungan yang saya lakukan itu dengan cara metode sungkupan lilit Ini semua sudah tumbuh dengan baik Ini bisa saya perlihatkan tadi yang saya lakukan pelepasan sungkup itu pada metode sungkup berongga itu Karena mata tuna sentir saya ini belum tumbuh dengan baik Jadi ini saya akan lakukan penyungkupan ulang Nantinya ini saya akan lepas sungkupannya itu sampai mata tuna sudah tumbuh seperti ini Jadi inilah dengan metode sungkupan seperti ini Kita harus melepas sungkupnya apabila mata tuna sudah tumbuh Dibanding dengan yang kita lakukan dengan metode sungkupan lilit seperti ini Walaupun kita tidak lepas sungkupnya itu Mata tuna akan tetap tumbuh dengan baik Baik para sahabat pencinta tanaman semua Demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan tentang pengalaman saya Yang saya lakukan penyambungan pada bibit tanaman mangga Dengan menggunakan dua metode sungkupan-sungkupan Jadi bagi para sahabat yang ingin membuktikan langsung di rumah Silahkan dicoba Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Salam sukses selalu